Hai temanin aku masak-masak yuk hari ini aku mau masak buat bekal suami sekalian buat temen kerjanya juga masak sambal tongkol, bumbu iris dan tumis gambas kesukaan pas suami hai bunda-bunda assalamualaikum, selamat datang kembali ya di vlog sederhana aku ibu rumah tangga yang tinggal di kota kendari jadi video kali ini judulnya tuh masak-masak, tapi yang pertama pagi hari tumben-tumbennya suami minta dibuatkan teh, yaudah disini sekalian buat teh buat anak-anak juga tapi kalau untuk pak suami tehnya tuh ditambahin gula sedikit karena nanti tuh dia mau pake madu temen-temen untuk tambah pemanisnya, sambil nunggu tehnya dingin, disini aku mau goreng dulu ikan ini tuh ada ikan, bisa kemarin yang aku masak, cuman gak enak lagi kalau mau dipanasin dua kali, makanya disini aku goreng aja, tapi bunda-bunda jangan salvak sama penampakan dapur aku yang kotor, karena kalau wolfcomb khususnya di bagian dapur itu kayak susah ngilangin kotorannya gitu bunda nah seperti biasa aku kalau goreng ikan tuh selalu ditutup, karena kalau gak ditutup minyak panasnya tuh kan bakal muncat kesana-kesini kan, jadi otomatis dapur kita tuh bakal kotor dan berminyak, nah ini dia temen-temen pak suami baru pulang dari belanja beli kue, karena pagi-pagi aku suruh dia tuh pergi ke pasar bunda aku gak sempet untuk pergi ke pasar kan aku mau urusin rumah yang super berantakan jadi kalau aku lagi yang ke pasar itu kayak agak rempong gitu, harus ganti baju lah, anak-anak juga dipakein baju, digantiin baju gitu lah yaudah deh pak suami aja aku suruh nah tadi tuh dia beli kue, terus beli sayur-sayuran seperti ini bunda, ada tomat terus aku suruh beli lombok besar lombok besar lagi, cabai besar terus ini ada daun seledri dan ini ada gambas disini untuk gambasnya tuh 5 ribu seperti biasa ya bunda dapet 3 yang kecil-kecil seperti itu, nah kalau udah disini aku mau lanjut lagi untuk iris-iris bawang merah dan bawang putihnya jadi seperti di judul, ini tuh aku mau masak ikan tongkol, sebenernya mau suir-suir sih, cuman gak enak aja karena ini kan mau masak buat bekal suami sama teman kerganya juga, kalau disuir-suir tuh kesannya kayak gimana ya kayak diacek-acek gitu loh ikannya jadi kalau untuk kita makan sendiri mungkin enak-enak aja, tapi kalau orang lain yang makan mungkin gak enak ya, nanti dikira ini ikannya diapain nih gitu kan makanya untuk ikannya nanti tuh aku gak suir aku cuma bela-bela aja nah ini dia ikan yang aku goreng tadi teman-teman walaupun sebagainya tuh ada yang gosok karena seperti biasa ya, aku kalau goreng ikan kan nanti kalau pas mau dibalik ikannya tuh aku matiin api, terus nanti kalau udah agak dingin minyaknya tuh baru aku balikin jadi kayak mengandung minyak gitu sih tapi jarang-jarang loh aku goreng ikan teman-teman nah ini aku pisahin dulu tulang-tulangnya jadi aku cuma di belah dua kayak gini aja si ikannya dikeluarin tulang gak aku suir-suir ya bunda kapan deh aku bikinin sambal tongkol suirnya yang campur ke mangi ya biar enak karena aku setiap kali nonton vlognya bunda ini tuh masakannya dia tuh selalu menggugah selera gitu bunda jadi pengen sekali-sekali mau cobain masak resepnya dia nah sebelumnya aku mau ambil dulu tadi serai satu batang ya buat nambah-nambah aromanya oke kalau sudah sekarang kita lanjut lagi untuk tumis bumbuannya bawang merah dan bawang putih dulu nah ini tuh aku tumis bumbunya sampai benar-benar kayak udah matang gitu bunda sampai keluarin aroma-harumnya nah ini tuh hampir lupa juga masukin serai yang aku ambil tadi pokoknya ini bumbunya udah wangi banget bunda nah terus aku tambahin satu bungkus kecap bango eh kecap bango kecap ABC bebas deh pake merek apa aja yang penting kecap ya bunda nah kalau udah seperti ini diaduk-aduk aku sekalian masukin bumbu juga sih disini bumbu-bumbu penyedap dan lain-lain sama gak lupa sedikit saus tiram kalau semua bumbunya udah dimasukin bumbunya tadi diaduk-aduk baru deh kita masukin ikan tongkolnya tadi Masya Allah bunda tau gak sih aku ngedit nih sambil ngilir tau gak pengen banget beli ikan tongkol lagi baru dimasakin seperti ini ini tuh jarang-jarang loh aku masak seperti ini biasanya kan aku masak yang asem-asem gitu kan pake sayur pake asem jawa karena memang suamiku tuh orangnya anti ribet sih tapi sekali-sekali ini aku yang mau masak sendiri buat mereka ini kan bukan cuma buat suami juga buat temen kerjanya juga biar mereka tuh lebih semangat lagi kerjanya guys untuk bumbunya tuh sama aja ya temen-temen penyedap rasa sedikit garam kecap terus aku gak lupa sama saus tiram dan merica bubuknya juga secukupnya nah ini dia tuh udah bener-bener wangi bisa dimatikin api kompornya karena udah matang siapa nih bunda-bunda yang suka masakan kayak ini juga ayo cus dimasak dan makan banyak-banyak oke karena udah selesai masak-masak ikannya sekarang aku mau lanjut lagi untuk iris-iris gambas atau oyong dulu tuh aku sempat debat sama salah satu temen aku youtuber disitu tuh aku nekat banget bilang kalau oyong sama gambas itu berbeda setelah dicari tau di youtube aku klik resep oyong resep gambas eh yang muncul ya ini sayur yang ini ternyata sama temen-temen ya Allah bener-bener malu karena aku cuma mau pake satu wajan jadi ikan yang tadi tuh aku pindahin dulu dipiring temen-temen wow sedap banget ini tuh pedisnya tuh pas kalau gitu lanjut aja kita tumis lagi perbumbuan untuk sayur-sayurnya jadi untuk bumbunya tuh masih sama aja sih sama bumbu yang tadi bawang merah, bawang putih terus ada cabai merahnya juga kalau udah matang disini kita lanjut aja untuk masukin gambasnya guys kalau ngomong-ngomong soal gambas aku tuh ngingatnya sama bapak sih di kampung jadi beliau tuh suka banget sama gambas waktu aku kecil dulu suka banget cari-cari gambas di sawah-sawah terus bawa pulang dan masakin beliau katanya tuh enak masakan aku dan alhamdulillahnya tuh sekarang sayur gambas ini kesukaan suami juga jadi aku bisa masakin suami ya dulunya bisa masakin bapak sekarang aku bisa masakin suami aduh bahas bapak baper lagi aku nah ini dia bunda selesai ya masaknya tadi ini aku tuangin semua di mangkok karena memang kalau sayur gambas itu sebanyak apapun kita masak tuh hasilnya memang sedikit sih karena dia kan kayak mengandung air gitu aja Alhamdulillah menu sederhana untuk bekal suami dan teman kerjanya udah selesai nih ada sambal tongkol bumbu iris terus disini ada sayur gambas kesukaan suami Masya Allah nah bunda-bunda videonya sampai sini saja terima kasih banyak loh yang udah nonton sampai di menit akhir ini jangan lupa di komen ya dan sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Bye Bye